Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya salam jumpa kembali di channel berkah jahit bersama saya Baba Habidi di tutorial kali ini saya akan membuat pola dasar baju anak dan terima kasih yang selalu setia mengikuti channel berkah jahit dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga Allah yang akan membalasnya kebaikan kalian semua dan yang belum subscribe silahkan subscribe like dan juga komennya ya dan juga yang baru menemukan channel ini selamat datang selamat menonton video ini dan jangan lupa subscribe like dan juga komennya ya Oke kita langsung ke tutorialnya pola dasar anaknya adalah untuk umur tiga tahunan ya kurang lebih dan ini adalah ukurannya ya nanti saya ukurannya di lihat di deskripsi saja ya untuk pertama-tama pertama-tama kita ukur dulu lingkar lehernya untuk lingkar leher kita garis ini ya kita garis dulu garis seperti ini untuk lingkar leher saya kasih 6 cm 6 cm dari sini ya nah 6 cm nah untuk lingkar bahu turunkan dulu dari sini dari sini saya turun 3,5 cm dari sini 3,5 cm kita garis sini untuk bahu saya kasih 8 cm ya dari titik sini ke sini 8 cm ini untuk lingkar leher badan depan dari sini ke atas saya kasih 7 cm ya ini untuk lingkar leher badan depan disesuaikan saja ya mau lebih turun bisa atau lebih naik sedikit bisa ya tinggal di sini ya kita sesuaikan saja sekarang kita garis dari sini ke sini seperti ini ya sekarang kita untuk kerung lengan kerung lengan ukurannya adalah 36 cm 36 cm 36 cm kita bagi 2 sama dengan 18 ya 18 18 18 dikurangi 2 ya jadi 16 ini untuk kerung lengan ya kita garis ini nah untuk 16 ini garis 16 ini dari titik sini ya dari titik sini ya dari titik sini dari titik sini ke sini ke sini ke sini 16 terus dari ini juga garis ya ini sama 16 garis dulu seperti ini nah dari garis ini masuk 1 cm nah masuk 1 cm ya seperti ini sekarang kita gabungkan dari sini sini saya ukur dulu inkar dadanya inkar dadanya adalah 68 cm 68 cm dibagi 4 ya jadi 17 cm ini 17 cm saya udah kasih longgar ini ya badan ini yang awalnya kurang lebih 60 cm kurang lebih 60 6 62 kurang lebih saya lupa ini 17 ya 68 dibagi 4 sama dengan 17 kita garis ke sini bentuk seperti ini ya ini bentuk dari angka 4 sini sampai yang kurang lebih angka 8 ini ya garis ini adalah tepukan sini pas di sini ini untuk pola depan untuk turun pinggang turun pinggang saya kasih 12 15 ini ya 12 naikkan 12 ini kita garis seperti ini lingkar dadakan 17 nah untuk lingkar pinggang saya tambahin jadi 18 sini ini untuk lingkar pinggang ini sesuai selera ya mau dikasih lebih itu lebih bagus biar mengembang bawahnya mau dikasih pas juga enggak masalah ini tergantung selera ya tinggal disesuaikan saja sekarang kita garis seperti ini nah seperti ini kita garis kebawah seperti ini nah untuk panjang bajunya juga disesuaikan saja ya panjangnya tergantung seleranya saya kasih 50 cm nah seperti ini nah seperti ini nah sekarang untuk badan belakang badan belakang dari puncak sini dari puncak sini turun 2 cm ya saya ambil 2 cm ini pakai sidol cara garis seperti ini nah untuk pengulangan bagian belakang ini pas garis ini ya garisnya dan ke sini disesuaikan saja seperti ini ya seperti ini nah seperti ini sekarang kita ukur engkau kerung lengan 18 18 18 tidak nampas ya nah jadi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dipahami ya dari untuk kerung lengan dari titik sini turun ke sini 16 ya dan dari puncak sini untuk pingkar leher ke sini saya turun tadi 7 cm ya 7 cm dari sini ke sini 6 cm ya untuk anak 6 cm dan turun dari sini 2 cm ya jadi semoga udah bisa dipahami ya sekarang kita gunting hai 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 sampai sini ya hai 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 Sampai disini ya Sampai jarum pentua Sekarang kita gunting Ini untuk badan belakang Sekarang kita gunting bagian depan ya Ini ya bagian depan Sekarang kita gunakan Jadi seperti ini ya Ini belakang Ini depan Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat dengan tutorial ini ya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh